Saudara, langkah Polri menetapkan para tersangka hingga sidang etik kepada anggota polisi yang terlibat menurut Mafud MD sudah benar. Sidang etik yang kini dilakukan dan masih berjalan sebelum persidangan di pengadilan sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, pemecatan terhadap anggota yang terbukti melanggar etik jadi bukti ketegasan Polri. Karena etik dan hukum itu berbeda jalurnya. Hukum itu adalah produk etik. Nah, ada nilai-nilai etik yang belum menjadi hukum itu juga harus disaati. Oleh sebab itu, etik harus ditegakkan, hukum ditegakkan, tidak harus yang satu menunggu yang lain. Dan ini dilakukan oleh Polri sekarang, sehingga pecat tanpa harus menunggu pengadilan pidana. Karena pelanggaran etiknya sudah terjadi. Dan Saudara, informasi terkini soal berkas pemecatan Ferdi Sambo akan disampaikan Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, apakah Sekretariat Negara sudah menerima berkas pemecatan Ferdi Sambo, Dian? Ya, sinti informasi yang kami terima dari pihak istana memastikan bahwa berkas pemecatan Ferdi Sambo ini belum diterima sampai dengan hari ini oleh Sekretariat Negara. Nah, sebelumnya juga memang pihak Mabes Polri melalui Kadif Humas, Irjen Pol Deddy Prasetyo, juga mengatakan bahwa sampai dengan saat ini berkas pemecatan Ferdi Sambo ini masih diproses di Divisi Sumber Daya Manusia atau SDM Polri. Nah, memang sesuai dengan aturan, Saudara, SDM Polri ini memiliki waktu 3-5 hari kerja untuk merampungkan seluruh administrasi berkas pemecatan. Kemudian, kalau kita berkaca, sinti ya, pada sidang banding etik Ferdi Sambo yang memang sudah dilakukan pada Senin 19 September yang lalu, hari ini kita hitung merupakan hari ketiga sejak pemecatan terhadap Ferdi Sambo ini ditetapkan. Nah, tentu ada kemungkinan, paling cepat hari ini berkasnya akan diserahkan kepada Sekretariat Negara. Tapi, sekali lagi, informasi yang sebelumnya kami dapatkan dari istana sampai dengan saat ini memang belum diterima berkas pemecatan Ferdi Sambo oleh Sekretariat Negara. Nah, jadi memang sifatnya setnek atau Sekretariat Negara ini tinggal menunggu penyerahan berkas pemecatan Ferdi Sambo untuk kemudian nantinya diterbitkan keputusan Presiden. Nah, alur ini, sinti ya dan juga saudara memang juga diatur dalam Kepres nomor 70 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mengatur bahwa pengangkatan maupun pemberhentian pejabat pada jabatan dan kepangkatan perwira tinggi bintang 2 ke atas atau yang termasuk dalam lingkup jabatan Eselon 1A dan 1B ini memang ditetapkan dengan keputusan Kapolri setelah melalui konsultasi dengan Presiden. Nah, sekali lagi nanti kalau berkas pemecatan Ferdi Sambo ini sudah diserahkan oleh Mabes Polri ke Sekretariat Negara, akan diterbitkan keputusan Presiden yang nantinya keputusan Presiden ini akan juga diserahkan kepada pelanggar atau kepada Ferdi Sambo. Jadi kita nantikan bersama, sinti ya dan juga saudara nanti seperti apa perkembangan terkait dengan berkas pemecatan ini. Sinti ya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga.